Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, seorang astronot asal China mengucapkan dua kalimat syahadat usai mendegar suara bintang yang terdengar seperti ketukan pintu di luar angkasa. Persis dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Publik dihebohkan dengan kisah seorang astronot asal negeri tirai bambu China, yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Keislamannya ini membuat banyak pihak kaget dan tak percaya. Pasalnya, astronot yang bernama Yang Liwei ini menceritakan saat dirinya ditugaskan untuk misi pengorbitan dan penelitian di luar angkasa mendengar suara ketukan bintang. Fenomena suara bintang tersebut membuat Yang Liwei tercengang dan masih penasaran atas peristiwa yang disaksikannya tersebut. Dikutip dari laman snack video Advetafif, usai melakukan misi di luar angkasa. Yang Liwei kemudian mengklaim bahwa dirinya orang pertama yang mendengar dan memberikan kabar tentang suara bintang kepada penduduk bumi. Kendati, Yang Liwei terkejut karena ada orang lain yang sudah memberikan kabar tersebut kepada semua orang. Setelah ditelusuri, ternyata kabar itu pernah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan, kejadian itu sudah tertulis di dalam Kitab Suci Al-Quran. Mengetahui hal itu, Yang Liwei lantas mencari tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan percaya atas kenabiannya serta langsung memeluk agama Islam. Diketahui, suara bintang mengetuk ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Etorik yang memiliki arti bintang pengetuk. Berikut penggalan surahnya, Demi langit dan yang datang malam hari. Tahukah kami apa yang datang ada malam hari itu? Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Quran Surah Etorik 1-5 Hal tersebut juga jelas membuktikan kebenaran tentang firman Allah SWT yang disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat, zaman dahulu tidak ada peralatan canggih seperti saat ini. Namun, karena kuasanya Allah SWT mampu memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!